Hai semua, kali ini saya akan memberikan tutorial cara penulisan huruf hiragana atau kata kana pada laptop Pertama, kalian pergi ke menu start Lalu, disini pilih yang control panel Nah, seperti ini ya tampilannya Disini, kalian pilih yang region and language Diklik, nah muncul seperti ini ya Lalu, kalian klik yang keyboard and language Lalu, pilih yang change keyboard Nah, disini kalian pilih add Nah, disini kalian pilih nih, Jepang ya Jepang Terus, pilih yang Microsoft IMEI Lalu, ok Terus, nanti kalau kalian belum pernah setting, kalian klik apply dulu Lalu, ok ya Nah, ok Tampilannya akan seperti ini ya Muncul nih, ada Indonesia, Jepang, Inggris Kita balik ke Microsoft Word Kita contoh buat nulis Jepang Klik yang Microsoft IMEI ya Disini bisa hiragana, katakana Kita contoh yang hiragana Misalnya, Watashiwa Nih, otomatis dia akan berubah menjadi kanji ya Jika kalian spasikan Terus, kita pilih yang katakana Urufa Kita kembalikan lagi ke hiragana Des Watashiwa Urufa Des Inilah hasilnya untuk penulisan huruf hiragana dan katakana pada laptop Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Sampai jumpa